Assalamualaikum Hari ini kita mau coba buat Cilok, pas banget Suasananya lagi Dan malam minggu Kita cobain yuk Yang pertama itu bahannya 250 gram Tepung tapioca Terus 3 sendok makan Tepung terigu Ada Penyedap rasa Garam 2 siung bawang putih Yang sudah dihaluskan Terus ada 3 buah Kemiri yang sudah dihaluskan juga Ada ayam Yang sudah direbus Terus dicincang Ini untuk pengganti Eh, untuk isinya Bisa diganti juga dengan daging Atau sosis Terus ada 150 ml Air Biasa Yang pertama kita masukkan air Tunggu sampai mendidih Kita masukkan juga Penyedap rasa Garam Bawang putih Dan kemiri Ayamnya buat nanti ya Karena kan buat isinya Cilok Terus kita Aduk-aduk Sampai mendidih Nah, ini sudah mendidih Bisa dikasih juga Merica Kalau suka Kalau pasuka juga Gak apa-apa Kita matiin ya Terus Tepung terigu tadi Kita campur Sama tepung tapioca Baru kita Kasih Buka air Yang tadi Yang sudah ada Bungunya Terus Kita aduk Kita uleni Nah, ini Sampai Diuleni sampai kalis Jadi airnya itu Bisa ditambahin lagi Atau tepungnya Sama Tepung tapioca Sama tepung terigu Masih bisa ditambahin lagi Kok Pokoknya sampai kalis Setelah itu Baru kita bentuk Yang kita isi Sama ayam Ya Tepung saya Gak punya Salutan plastik Jadi saya pakai Plastik yang Terus perhormat Gak apa-apa ya Kita mulai Bukti dulu Nah, ini Kita ambil pakai Sendok Satu sendok Kita buletin Terus bolong Tengatnya Bukti dulu Baru Kata sisam ayam Ayam yang sudah Direbus tadi Atau boleh juga Daging atau sosis Juga gak apa-apa Sesuai selera Nah Kita tutup Kita putih Bagus Biar jadinya Juga bagus Biar jadinya juga bagus Biar Lagi Sendok Sampai pakai sendok Soalnya dia Besar itu sama Jadi Komposisinya juga sama Bukan Sampai lagi ayamnya Kalau Buat Keluarga Biasanya saya kasih Ayamnya agak banyak Kalau buat dijual Bisa Sedikit-sedikit Juga gak apa-apa ya Yang penting Ada rasa ayam Oke Taraaa Udah jadi Kuyingannya Terus kita udah siapin Ayam panas juga Kita akan Sampai pedih sih Sebenarnya Tapi sambil dimasukin Juga gak apa-apa Yuk Masukin yuk Apa ya Nah Kita masukin Ini sampe Dia nanti Kalau udah matang Kapung sendiri Nah Ini Sampai Sampai jumpa nah sambil kita nungguin celoknya manteng sekarang kita buat sambal ini barangnya itu saya pakai seperempat kacang tanah terus ada dua siung bawang putih, dua cabai rawit jawa, dua cabai merah saya kasih ebi karena saya suka ebi, terus dua lembar daun jeruk pertama-pertama kita makan api buat goreng kacang, kita goreng kacang merah ini nggak usah sampai sohlat banget yang penting ada warna-warna kematan nah udah jadi nih kacangnya yang tadi direbus warnanya udah kelihatan sekarang mau kita blender, harusnya kalau mau dulu juga nggak apa-apa, tapi aku lagi pakai blender lagi, yuk kemudian kacangnya terus cabainya yang tadi, cabai merah, cabai rawit, oung putih dua siung, daun jeruk, sama ebi jangan lupa, airnya kita masukin 250 ml mili baru dah ke blender nah kalau udah halusnya kayak gini terus kita penasin deh terus kita penasin deh nah sambil direbus kita masukin gula gula jawa juga, gula jawa tercila merah tunggu dia sampai apa namanya rata rata agak diangkat ya soalnya ini suka apa namanya muncet-muncet rata kita taruh di piring kita taruh di piring nah kalau udah ngapung kayak gini nih ya tandanya udah matang terus kita angkat lihat lihat ya soalnya panas semuanya nah matikan nih kita tiriskan dulu sampai airnya apa namanya nggak ada lagi eh cukup nah tadi kan udah dipirisin tuh ciloknya sekarang udah jadi nih udah kayak gini ya kita sekarang hidangkan di piring yuk nah ini kita bata ya kan tempel terus kita tuangin sambal kita tadi hmmm masih sama daun jeruk biar cantik ini dia cilok anak step jangan lupa ikutin kita terus karena bakal ada resep-resep menarik lainnya yang bakal kita share ke teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih b